dihitung pahala oleh Allah setiap yang ada di perutnya menjadi pahala bahkan disini disebutkan abualuha wa'awrothuha abual, apa itu abual? jama' daripada baul, kencingnya kotorannya semua dihitung pahala untuk orang-orang yang menggunakannya untuk jihad fi fi sabi lillah jelas ya? oleh karenanya dikatakan debu kuda yang dipakai para orang-orang yang jihad di medan perang itu lebih besar, lebih mulia dibandingkan kita yang duduk disini saking besarnya debu, itu baru debunya yang menempel di kaki kuda yang dipakai untuk berperang di jalan Allah, itu lebih mulia daripada siapa? kita yang beribadah tapi gak ikut apa? berjihad, berjuang, saking apanya? saking besarnya puncak puncak pengorbanan ada orang mengatakan ustaz, tapi bukankah ada jihad yang lebih besar daripada jihad perang yaitu jihad hawa nafsu para ulama jelaskan tidak mungkin orang bisa jihad perang kecuali karena dia sudah menang melawan jelas tidak tidak mungkin orang bisa jihad perang kecuali dia sudah menang melawan bayangkan dia tinggalin istrinya dia tinggalin anaknya dia tinggalin hartanya dia tinggalin rumahnya dia korbankan nyawanya ada gak pengorbanan pengorbanan melawan hawa nafsu yang lebih besar dari itu gak ada oleh karanya dalam hadis dikatakan puncak peribadatan dalam islam itu apa? seseorang berjihad di jalan Allah subhanahu berjihad disini berperang walaupun ya tentunya jihad itu konteksnya kadang berubah sesuai dengan kehidupan kita di mana kalau di Indonesia misalnya jihad kita dakwah jihad dengan lisan tapi kalau di Palestine misalnya kan atau di negeri-negeri yang lain itu jihadnya dengan senjata dengan pedang dan lain sebagainya dan tidaklah kuda itu bergerak melangkahkan kakinya kecuali setiap langkahnya akan dituliskan sebagai pahala untuk pemiliknya hadisnya sahib Bukhari Muslim hadisnya sahib Bukhari dan Muslim yang kedua ada pun orang-orang yang terhalang dari maksiat yaitu mereka yang menjadikan kuda memelihara kuda untuk memuliakannya dan sebagai bentuk perhiasan dia tidak melupakan hak punggung kuda dan tidak melupakan hak perut kuda artinya diurus baik-baik haknya diberikan dia belajar menungganginya makanannya dikasih yang baik baik dalam kondisi sulit ataupun mudah maka orang yang begitu mendapatkan kemuliaan jadi meliharanya saja sudah apa? kalau di Jakarta bagaimana melihara kuda? susah nyari makan atau enggak punya lahan Pak itu enggak punya mau ditaruh di mana? kuda tapi kalau di daerah apa itu yang banyak kuda? di NTB itu di mana Pak? di dompu-dompu ya di daerah Sumbawa di Rinjani itu di kaki Rinjani itu banyak susu kuda liar dari mana Pak? Sumbawa ya? Sumbawa saya punya teman itu dia produksi susu kuda liar ternyata benar-benar kuda diliarkan walaupun nanti orang sudah tahu itu kuda punya siapa setelah diliarkan beberapa waktu nanti ditangkap lagi lalu diambil apa? susunya itu di Sumbawa ya dagingnya juga dimakan kalau Bapak pergi ke sawangan sana saya lihat ada itu yang jual sop kuda entah sebelah kanan kalau dari sini ke arah sawangan ada yang jual tulisannya besar di situ sop sop kuda entah halal Pak kuda halal kalau kuda halal tapi kalau keledai haram keledai haram kuda halal yang terakhir ada pun yang dapat dosa gara-gara kuda yaitu orang yang menjadikannya kesombongan orang yang menjadikannya untuk berbangga-bangga dan orang yang menjadikan kuda untuk kecongkakan untuk merendahkan manusia maka mereka mendapatkan dosa gara-gara kuda baik sebelum ditutup ada pertanyaan Pak Yadi silahkan